Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Gita Nurmayanti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah, Banten. Saya akan menjelaskan penelitian skripsi saya yang berjudul Sistem Notifikasi Menggunakan Metode Tipo untuk menyampaikan nomor antrian pemesanan konsumen pada cafe kebun depan. Ada pun latar belakang masalah, belum terkomputerisasi dalam pemesanan menu makanan, jadi untuk saat ini masih secara manual tidak ada sistem aplikasi apapun. Lalu rumusan masalah, dari identifikasi masalah maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dipicahkan sebagai berikut. Yang pertama bagaimana mengatasi kesulitan, mengatur nomor antrian untuk mempermudah antrian. Yang kedua bagaimana sistem dapat menentukan nomor antrian konsumen. Yang ketiga bagaimana konsumen mengetahui kapan dia akan mendapat panggilan nomor antrian. Ada pun tujuan penelitian. Yang pertama mempermudah pihak pelayanan cafe untuk mengatur antrian konsumen dengan aman dan tertib. Yang kedua mempermudah konsumen untuk mengetahui nomor antriannya serta mengurangi tingkat kelelahan dalam mengantri. Yang ketiga memberikan kepastian waktu kepada konsumen kapan akan dilayani. Kemudian metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode PIPO. First in first art adalah pemodelan dalam sistem antrian. Pemodelan adalah proses pembentukan model dari sistem dengan menggunakan bahasa formal tertent. Antrian merupakan proses yang sering dijumpai pada operasi cafe. Dimana waktu kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan yang berubah-rubah. Kemudian analisa sistem yang diusulkan. Perancangan prosedur merupakan tahap awal dari perancangan sistem informasi yang dilakukan sebagai perecahan masalah. Yang ada pada proses perancangan sistem informasi order center yang sedang berjalan sebelum bagan alir dokumen. Ada pun plomap yang saya buat ada di sebelah kanan. Kemudian ada table hasil pretest. Tahapan pertama yang dilakukan dalam menganalisa sistem yaitu dengan membuat pertanyaan yang digunakan saat wawancara sebagai awal penelitian. Yang jumlah totalnya ada 112. Kemudian table hasil posttest. Tahapan selanjutnya yaitu setelah program jalan sistem usulan selesai maka dilakukan pertanyaan kedua yang disebut posttest. Jumlah posttestnya ada 211. Kemudian ada bentuk dari implementasi yaitu terwujudnya sebuah sistem yang sudah dirancang dengan berbagai tampilan menu dalam aplikasi dan fungsinya dapat berjalan sesuai harapan. Ada pun gambarnya yang sudah saya perlihatkan ya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Oke. Sampai jumpa.